Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, kita bertemu lagi di acara edukasi online bersama GK Invest Campang Semarang. Untuk kesempatan sore kali ini ya, menjelang sore ya, siang menjelang sore, jam 3 sore, kita akan live trading. Kita akan melihat beberapa pergerakan instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest. Nah ini kita akan melihat di sesi perdagangan Eropa, apakah ada peluang di sesi perdagangan Eropa atau mungkin lanjut nanti malam di sesi perdagangan Amerika. Nah nanti kita cek, kita lihat analisanya, mungkin bisa kita manfaatkan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita ke MetaTrader, kita perlu melihat data ekonomi atau kalender ekonomi yang akan dirilis di hari ini ya, yang perlu kita lihat juga, kita cermati karena ini juga salah satu penggerak instrumen trading yang ada di MetaTrader 5, entah itu data dari Eropa ataupun data dari Benua Amerika. Oke untuk jam 4 sore waktu Indonesia bagian berat, jam 16.00 waktu Indonesia bagian berat, nanti akan dirilis data dari zona Eropa ya, mengenai penjualan retail, penjualan retail bulanan. Kemudian juga ada selemen ekonomi yang tentu saja akan sedikit menggerakkan mata uang euro karena termasuk kategori bintang 2 atau medium ya, medium jadi mungkin juga ikut menjadi penggerak mata uang euro. Sedangkan jam 15.30 atau kurang dari 27 menit lagi itu data dari Inggris yaitu Index Manager Pembelian Konstruksi atau PMI ya, PMI Konstruksi. PMI ini termasuk kategori bintang 3 jadi cukup selisihnya atau angka aktualnya kalau selisihnya mungkin lumayan lebar ini akan berpengaruh atau menggerakkan mata uang ponseling. Mungkin gerakannya juga banyak. Nah nanti kita akan lihat karena data ekonomi ini dirilis seiring kita melakukan edukasi pada sore hari ini atau di live trading pada kesempatan sore hari ini. Dari prediksinya untuk PMI Konstruksi diperkirakan ada penurunan dari data bulan kemarin, bulan lalu itu sekitar 64.2 dan diprediksi untuk bulan ini sekitar 63.8. Nanti untuk angka aktualnya apakah benar-benar ada penurunan untuk angka PMI Konstruksi dari Inggrisnya atau tidak. Nah nanti kita lihat jam 15.30 kurang 25 menit lagi. Nah nanti kita lihat perdagangan ini Konstruksi. Kemudian untuk nanti malam di sesi perdagangan Amerika Anda juga perlu cermati karena nanti Amerika juga merilis data ekonomi yaitu indeks manajer pembelian komposit market yang diperkirakan ada penurunan dari 68.7 ke 63.9. Kemudian juga di saat yang bersamaan jam 20 lebih 45 menit waktu Indonesia bagian Barat atau jam 9 malam kurang 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Itu nanti juga dirilis indeks manajer pembelian jasa. Nah komposit market dan manajer jasa. Kemudian yang tidak kalah penting ini juga cukup penting karena ini juga salah satu instrumen yang dilirik oleh Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan moneter. Jam 9 malam atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat jam 21.00 waktu WIB nanti akan dirilis indeks manajer pembelian ISM non-manufaktur. Nah ISM manufaktur dan ISM non-manufaktur ini juga instrumen dari sekian banyak instrumen yang dilihat oleh Bank Sentral untuk menentukan kembali kebijakan moneter nanti ketika ada meeting. Nah untuk bulan ini untuk minggu ini besok kamis ada risalah dari The Fed ya. Jadi bagi teman-teman trader diperhatikan kamis pagi ya kamis pagi. Nah untuk ISM nanti malam ISM non-manufaktur itu dipergerakan turun dari data bulan kemarin 64.0 ke 63.5 jadi ada penurunan sekitar 0.5 ya 0.5 itu juga lumayan banyak untuk sebuah data ekonomi yang namanya ISM non-manufaktur. Nah karena termasuk kategori bintang 3 jadi termasuk high impact ya cukup menjadi penggerak mata uang US dollar nanti malam. Nah itu yang perlu Anda perhatikan untuk nanti malam jam 9 malam dan jam 20 lebih 45 menit atau jam 9 malam kurang 15 menit. Nah itu untuk data ekonomi yang diurus pada hari ini kita lanjut ke metatrader kita lihat di beberapa instrument trading. Oke sebentar saya share. Oke bagi Anda yang ingin request instrument trading yang ingin kita analisakan bisa ketik di kolom komentar ya di kolom chat. Bagi Anda yang baru online di klik meeting baru bergabung di klik meeting kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Kemudian bagi Anda yang online di youtube channel GK Invest Marang juga kita ucapkan selamat bergabung dan selamat sore. Oke baik kita lihat di beberapa instrumen trading ya. Nanti saya cek dulu. Oke kita share lagi. Oke sudah terlihat ya untuk apa namanya metatrader 5. Tidaknya saya paskan dulu. Oke kita lihat di. Ini harga emas juga mulai melambung cukup tinggi. Lumayan. Langsung. Dekat ya. Oke kita langsung menuju ke emas. XLUSD. Nah ini emas berhasil melewati Rp1.800 setelah sekian lama. Sejak FMC yang bernada hokis ya. Hokis untuk USD. Ini membuat harga emas beberapa. Lebih dari satu bulan ya. Oh iya lebih dari satu bulan ya. Satu bulan lebih ya. Mulai turun itu di bawah Rp1.800. Itu tanggal. Pasti ini FMC ya tanggal 17 ya. 17 Juni. Drop sampai di. 17.67. Kemudian sempat membuat harga low. 17.60. Dan terakhir. Support yang paling kuat adalah 17.50. Atau pertengahan. Nah ini cukup perubahan arah psikologis. Dan sekarang mulai menanjak naik. Nah. Kita lihat pergerakan emas. Kalau kita lihat dari bentuk pattern. Kita bicara dengan pattern. Ini patternnya. Ini saya besarkan ya. Ini bentuk patternnya. Ini pattern inverse head and shoulder. Jadi inverse itu kebalikannya head and shoulder. Jadi headnya itu di sini. Di bawah. Jadi targetnya naik ya. Nah ini. Ini di sini. Kemudian ini S nya. Support. Bahunya. Bahunya. Terus yang ini di sini juga. Jadi bahunya nih. Nah ini. Kita tarik garis neckline. Kita lihat apakah sudah kena target. Jangan salah. Biasanya kalau kena targetnya. Kalau sudah mengenai target. Harganya kembali. Nah. Itu yang bisa kita manfaatkan. Tapi tetap kita harus pakai stop loss. Karena ini trend. Sepertinya lagi. Ada penguatan untuk emas. Penurunan terkoreksinya US dollar. Nah. Sudah terjadi breakout ya. Kita lihat terlihat jelas. Target. Kita cek. Misal pakai yang terendah ya. 17. Harga tertinggi. 17.82. Bawahnya 17.50. Berarti itu 82. Kurang 50. Sekitar 32 ya. 32. 32 poin. 82 tambah 32. Itu berarti di 18.14. Nah. 18.18. Berarti targetnya ada di sini nih. Targetnya masih naik. Nanti kan kita lihat pakai. Yang gak harus sama persisi ya. Mungkin kita bisa menurunkan sekitar 2 atau 3 poin. Ini kalau misalnya mungkin menyentuh ke 18.12 atau 18.11. Dianggap sudah confirm lah ya untuk membeli. Nah. Ini bagi Anda yang ingin memanfaatkan sell untuk di emas. Nah. Ini di kisaran di targetnya saja di 18.14. Di 18.14 untuk area sell. Untuk saat ini masih bulis ya nih. Masih bulis menyentuh target. Ini kalau kita pakai Viboo. Ini pun juga sudah mengenai golden ratio. Ini paling gak penurunan. Kalau misalnya area sell sekarang. Stop loss cukup pendek ya ini ya. Jadi ini tuh area sell. Di serat. 18.05. Sampai 18.06. Sebentar saya tulis dulu di sini ya. XAUUSD. Area sell. Jadi sellnya ada dua. Sell yang pertama. Area sell pertama di. Sorry. 18.05. Sampai di 18.07. Silakan Anda pilih. Ini soalnya sudah mengenai golden ratio nih. Tertinggi. Sempat mencapai di 18.09. Nah. Ini sell pertama. Kemudian. Kemudian take profit. Stop loss ya. Stop loss dulu. Stop loss di 18.11. Dan take profit. itu berada di 18.02. Bentar. Bentar. Kita cek lagi. Mana tadi pipinya. Kita pergerakan masnya. Gemasnya juga sudah mulai melambung. 18.02. Sampai 18.01 ya. TP-nya ya. 01. Saya cek lagi. 18.02. 18.01. Ini untuk yang sell yang pertama. Kemudian salah yang kedua. Mendekati. Apa namanya. Target ya. Di 18.14. Nah ini salah yang kedua. Jadi ada dua versi. XA. Peningkat terkoreksi. XAU USD. sel yang kedua. Itu berada di 18.14. Stop loss. Stop loss. 18.19. Dan take profit. 18.09. Ke satu pening. Satu pening satu. Reward sama. Risk sama rewardnya. Itu untuk yang di emas. Jadi untuk saat ini. Sudah masuk area sell ya. Ini ya. Di 18. Tapi tetap kita pakai stop loss. Kalau misalnya dia perikad di 10. Kemudian dia masih lanjut ke 14. Nah. Cuman saat ini. Ini sudah masuk. Di jangka pendek ya. Intra D-nya sudah masuk area sell. Ini kalau kita lihat pakai Vibu. Sudah masuk 161,8%. Jadi secara teori. Level di 106. Sampai 107 itu. Masuk di golden ratio. Seperti itu. Kalau misalnya kita buy. Nah. Ini buy kita perlu lihat. Itu berada di 17.94. Area buy. SAU USD. Area buy. Area buy. Berada di 17.94. sub-loss 1789 kan profit 1799 kita pakai lima poin nah itu yang dimas ini lagi naik melewati psikologis price 1800 cuma nanti kalau misalnya kita sell di 14 cukup sedikit berhati-hati ya karena nanti ISM-nya ini diprediksi turun, turun berarti pelemahan untuk USD, diprediksi nih baru prediksi, kita nggak tahu aktualnya apakah nanti benar-benar turun atau naik jadi kalau misalnya nanti harga mendekati 18.18 pas jam 9 malam, nah anda jangan ke Purusel, lihat dulu datanya data ekonomi kalau misalnya keluarnya mungkin strong untuk apa namanya emas untuk dia naik nah mungkin anda bisa menunggu di untuk cari pembalikan arah di 18.22 pas di psikologis apa namanya golden ratio yang ketiga di 261.8% itu jatuhnya di 18.22 nah itu nanti tergantung dari ISM-nya ya jadi kita perlu lihat juga perlu berhati-hati karena sentimennya ini sentimen biris dolar USD karena ISM-nya kemungkinan hasilnya kurang begitu bagus seperti itu oke itu untuk yang di emas jadi diperhatikan untuk nanti malam sama jam 20.45 ya 21.45 untuk ISM ISM manufaktur sorry PMI komposit market sama jasa nah itu oke itu untuk yang di analisa di emas saya rasa cukup jelas ya kita lanjut sebentar ini syarnya kok kita cek berikutnya kita tinggalkan emas di crude oil oke kita ganti di crude oil ya crude oil untuk nanti syarnya kok sedikit sebentar saya share ulang ya ini syarnya kok agak hilang oke kita tunggu syarnya untuk share metatrader oke untuk yang di crude oil BTI ini trend masih naik ya trend masih naik dan harga tertinggi di tahun 2018 di tanggal 30 30 September sebentar saya cek dialinya dulu oke di tanggal sorry tanggal 3 Oktober ya 3 Oktober 2018 itu harga tertingginya 76.78 nah saat ini harga tersebut juga sudah mulai apa namanya dilewati dia sudah breakout dia sudah melewati harga tertinggi tersebut dan sekarang harga crude oil melaju di harga tertingginya 76.94 eh sorry 95 76.95 nah ini kalau secara teknikal karena sudah melewati psikologis yang apa namanya sebelumnya dia melewati harga tertinggi sebelumnya tanggal 3 Oktober 2018 ini kalau misalnya close-nya di atasnya di atas harga 76.78 nah kemudian kemungkinan market masih bullish karena secara fundamental pun juga WTI ini masih naik jadi secara psikologis pun juga secara fundamental kemarin meeting OPEC itu juga mengatakan mereka siap untuk kembali berproduksi meskipun beberapa negara sudah ada yang melakukan pengurangan produksi tapi di sisi lain negara-negara yang lainnya juga masih melakukan pengurangan tapi ada penambahan ada yang pengurangan nah ini pun juga OPEC diharapkan juga bisa sebagai pengendali harga ya sebagai pengendali harga untuk minyak mentah khususnya di WTI brand sama WTI nah untuk yang di WTI ini kalau kita lihat secara analisa teknikal di catnya ini saya pakai cat weekly ya weekly jadi ini masih naik ini kalau saya tarik garis FIBO FIBO NANSI dari harga yang tertinggi terakhir 76.78 ke harga 6 dolar sempat kemarin drop pas awal corona ya corona lagi banter-banternya itu 6.61 dolar roba real nah itu dia kembali lagi menanjak ke 76 sekarang ini kalau penutupannya di atas 76.78 arah selanjutnya untuk jangka pendek itu sekitar 80 sampai 86 nah ini disini di area ini lanjut untuk kalau misal masih kuat untuk renek jangka panjangnya di 93 ini di 123.6 123.6 nah ini bagi Anda khususnya yang mungkin sudah ambil posisi sel kemarin-kemarin nah diperhatikan tidak salahnya sih kita ambil sel karena kita memanfaatkan market koreksi turun ya koreksi turun meskipun kondisi fundamental saat ini memang harga crude oil ini memang naik karena keputusan dari OPEC dan negara-negara OPEC plus seperti itu jadi kalau punsel juga diperhatikan equity jumlah lot Anda juga diperhatikan kalau averaging juga diperhatikan apa namanya jaraknya jarak averaging diperhatikan seperti itu jadi crude oil target kalau secara medium itu berjadi kisaran 80 sampai 86 ini masih masih lanjut naik oh ya ini ada pertanyaan dari pak al katas ya mengenai mengenai GU sama Hang Seng nih HK5R nantinya di sini pak ya oke kita lihat dulu di crude oil dulu nanti di sini kita beralih ke forex ya mata uang ini kalau saya hilangkan kita pakai Fibonansi untuk jangka pendek nah kita tariknya dari sini nih sekalian kita memberikan edukasi ke Anda semuanya ya untuk golden ratio di 161,8 ini sudah dilewati begitu saja jatuhnya 74.57 sempat dilewati kemudian koreksi kecil ya koreksi turun sekitar 74 kemudian lanjut naik lagi nah untuk arah selanjutnya ini kalau misalnya close di atas 77.40 77.40 close-nya di atasnya itu secara teknikal akan mengejar ke 81 81 sampai 85 86 antara itu itu untuk yang di kalau misalnya ini masih naik jadi diperhatikan untuk Anda yang dari kemarin sudah averaging sell nah itu perlu equity diperhatikan nah karena arahnya masih naik potensi koreksi juga cukup terbuka karena sekarang sudah masuk golden ratio kalau misalnya terkoreksi paling tidak akan menuju ke 44 lagi eh sorry 74.57 koreksinya kalau misalnya cukup ekstrim bisa sampai ke 72 sampai 70 72.04 sama 70.48 itu di 138,2% sampai 123.6% jadi koreksi paling tidak 72.04 sampai 70.48 cuman untuk overall jangka pendeknya ini masih naik nah karena keputusan OPEX juga cukup mendukung crude oil ini naik nah gitu oke untuk Dimas lagi bolak-bolik ya belum ada sudah turun tapi belum banyak kita asal di 0.6 antara 0.5 sampai 0.7 bisa pilih ini baru bolak-bolik menguji golden ratio oke begitu untuk komunitas emas sama WTI kita tinggalkan komunitas kita beralih ke forex nah kita cek nih jadi pertanyaan dari Pak Alcatas ya mengenai GU sama HK5R HK5R Hang Seng oke kita ke GU dulu nah GU ini kita perhatikan saatnya kurang lebih hampir sama kayak di emas ya ini dia membutuhi inverse head and shoulder nah ini dia pas sedang menguji apa namanya trendline saat ini kelihatan ya gak usah besarkan nah ini bentuknya head and shoulder kita cek ini untuk turun ini naik turun mungkin aku pakai yang ini ya untuk S nya ini juga sedikit naik kurang begitu nah ini untuk yang head nya nah ini untuk head nya ini kalau kita lihat harga ponseling sedang menguji pas di support ya untuk area buy ini area buy nya disini disini sampai untuk area buy nya disini ya nanti kalau misalnya ini break out turun oke di lepan satu poin pasti psikologis kemudian sampai di jadi kalau ada koreksi turun itu untuk area pullback kembali naik nah untuk target ini target nya agak sedikit panjang kita cek pakai ini ya kita lihat head nya disini oke set nah kita alih ke atas kurang lebih sampai di area ini nah target berada disini jadi 39.90an lah ya ya mungkin gak harus persis sih kita bisa menurunkan mungkin sekitar 80 lah ya 60 terlalu 35 masih dikit kalau lebih target nya disini ini market sedang koreksi sedang menguji trend line kalau misalnya break out ini sell area untuk dia kembali lagi turun itu paling enggak untuk menguji lagi di formasi bahunya jadi untuk saat ini formasinya formasi apa namanya kalau jangka menangannya sih naik nih masih pattern nya pattern naik tapi kalau ini turun kita biarkan nanti untuk area area buy nya di 1.38 saya ketik dulu ya GBP eh sorry GU ya GBP USD area buy 1.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.38 3.38 1.7 0 sampai 1.38 3.38 stop loss kita juga perlu pakai stop loss kita juga perlu pakai stop loss kita bisa menempatkan disini 75 ya 1.37 750 kemudian dan pre-profit area masuk di trendline ini area base nya turun jadi ini turun dulu kemudian dia kembali lagi dia rebound nanti 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 tapi kita tulis bay nya dulu karena setidak panjang nih ya mungkin gak harus persis sih take profit 139 850 800 lah ya untuk panjang nah untuk saat ini ini yang bisa apa ya GBP SD ini kalau kalau bisa mau sell sekarang juga bisa tapi tetap kita harus pasang stop nah stopnya di harga tertinggi ini sell 1.38 650 kemudian untuk stop loss 1.38950 dan profit profit di 1 30 ya 1.38 200 nah untuk yang sell yang saat ini tetap kita pakai stop loss kita menempatkan market volatilitas ya pak 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 Alcatas ini nah ini masalahnya formasinya formasi naik tapi kita bisa mengenfaatkan dia turun dulu untuk ke sini saya dulu nah ini jadi sedang terkoreksi ini menguji untuk trendline di apa ya trendline nya nah ya oke untuk di ponseling gambarnya seperti itu kita coba Alcatas untuk di GU kemudian kita berlari ke HK5R seperti yang ditanyakan HK5R hangseng ya kita harus ambil hangseng nya dulu kita cek oke untuk yang dihanseng ini saatnya kita setelah itu jam ini kalau kita lihat hampatnya gambaran besarnya seperti ini ya bentuk M bentuknya guardley ya guardley bukan guardley apa namanya bulis bulis guardley kita tarik pipo seperti ini nah dia sudah mengenai area bay ini mbak untuk hangseng ini sudah masuk area bay nah saya catatkan dulu ya HK5R sudah masuk area bay kita pakai stoppok stoppoknya di 27 sedikit tak panjang nih pak stoppoknya nah mungkin kita nunggu sampai di sedikit turun ke bawah sekitar 800an lah ya ini tadi sudah menyentuh berapa nih low-nya 800 804 ini kalau ada turunan sedikit lagi ini kalau secara apa ya secara hampatnya ini bentuknya bentuk naik cuman untuk stoppoknya sedikit agak panjang stoppoknya disini nanti bisa di dicek lah ya dicek di metatrader untuk hangseng nah ini stoppoknya itu kita pakai harga terendah tanggal 13 Mei 13 Mei 2021 eh sebentar kok 13 Mei ini sedikit kesini ya lebih rendah sedikit tipis ya betul 13 Mei 13 Mei harga terendahnya itu di 27 483 sebenarnya disitu saat ini area bay masuk area bay kalau misalnya bay ini bay sekarang kita nunggu di harga 27 850 stop loss stop loss agak panjang ini kita pakai di 700 ya 27 700 jatuhnya di 88 poin 6 100 dan profit 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 kita bisa ngambil di 61 atau kita bisa ngambil di 50% itu di 28 440 kita ngambilnya di 61,8 ya di golden ratio 28 215 untuk saat ini mungkin menunggu sedikit turunan untuk dihangseng yang saya masih stop ya sesi yang kedua nanti sesi ketiga jam 16.15 eh sorry jam 4 sorry ya 16.15 ya 16.15 jadi jam 4 sore lebih 15 menit nanti running saat ini masih stop dulu istirahat di sesi kedua nah itu begitu Pak Alkatas untuk yang di HK5R untuk dihangseng ya dihangseng kemudian kita cek yang di oh ya ini di pertanian Pak Wahyu AU UJ sama AU oke kita cek di UJ dulu nah UJ untuk jangka pendek H1 bentuk catnya seperti ini ya kita cek pakai ini ada trendline kita cek kita bisa lihat nah paling enggak UJ ini ada sedikit penurunan dulu untuk kita ambil posisi buy karena trendline seperti ini ya kita sudah break out ini jadi secara secara apa namanya teknik ini sudah masuk kodentrasio sih untuk area buy cuman mungkin untuk buy nya saya sarankan sedikit menunggu turunan dulu di 110.700 stop loss di 110.412 TP kita bisa pakai di 111.03 atau 111.177 oke saya catkan dulu uji untuk saat ini USD Japan Asian area bayar 111.0131 stop loss 110.412 ya 1.2 take profit kita bisa menggunakan di 111.03 101.031 pek profit 111.031 itu untuk yang di uji uji saya cek dulu oke itu yang di uji ya kemudian kemudian untuk AU mungkin untuk Pak Wahyu untuk AU nya AU itu Australia dollar versus US dollar nah kita ambil AU nya dulu kita pakai hitam putih nah ini saat ini AU atau Australia dollar versus US dollar bentuk patternnya bentuk catnya seperti ini ya ini sudah kena target ini nah biasanya dia koreksi turun nah seperti ini kemudian kita bisa tarik Vibu dari sini ke sini dia sudah melebihi Gordon ratio nah dia akan nyatuh di di 88.6 persen itu beratah di 0.75963 area cell ya ini ya area cell oke kita tuliskan dulu untuk area cell di AU AUD USD masuk area cell ya area cell untuk pattern harmonik cypher ini ya cypher oke untuk area cell di 0.75800 75800 stop lossnya di 7615 150 ya 850 kemudian stop loss stop loss berarti di 0.6 615 eh 776 76150 0 antek profit 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 kita tempatkan kita tempatkan di 7530 ya 0 poin 0.75 200 nah itu untuk analisa untuk sore ini ya untuk Pak Wahyu yang menanyakan uji sama AU Australia dollar seperti itu jadi uji masuk area area apa namanya bayah tapi sudah masuk ke dalam rasio 61,8% sedangkan AU juga sama masuk 61,8% untuk area cell sterling break neckline suka area cell tapi untuk area banyak kita tunggu di bawah agak sedikit menekati psikologis ya 1.38 untuk yang di GU kita lanjut ke euro ini gak ada yang menanyakan euro nih biasanya ada yang menanyakan ada yang menanyakan euro oke kita cek untuk yang di euro bentuk cat seperti ini ya H1 H4 kita lihat ini bentuknya panjang-panjang nih kurang lebih hampir sama kayak GU ya ponseling ini dia bentuk patternnya pattern inverse inverse side disorder kita sudah breakout neckline nah sekarang kita lagi menguji ke bawah oke kita cek GU nya kayaknya dapat nih belum masih masih di atas untuk ujinya nah nah ini oh ya itu data ekonomi yang sudah dirilis dari zona Eropa oh penjualan retailnya bagus ya di Inggris yang penjualan untuk pengkonstruksi keluar akolnya 66.3 jadi naik dari prediksinya turun ternyata dia malah naik jadi membuat harga ponseling tadi sempat terangkat ya dia sempat turun tadi melewati garis kemudian terangkat lagi karena PMI konstruksinya lebih baik dari prediksi analis jadi di atasnya prediksinya 63.8 aktualnya keluarnya 66.3 jadi lebih di atas jadi membuat harga GU yang semula turun sempat naik tapi ini potensi untuk kalau misalnya cari penurunan cari sinyal untuk buy kita menunggu di area sini ya bagi teman trader turun-turun baru dia naik targetnya sedikit agak lumayan tinggi mendekati 1.40 1.39 850 tepatnya disitu oke kita lanjut ke euro kita cek di euro kita cek dulu ya euro satu lagi yang belum tanyakan ini kalau kita pakai garis dia mudah seperti ini ini masuk area pay disini sih sebenarnya ini sudah masuk area pay turun sedikit lagi untuk area pay stop loss nanti berada disini bentar kita tetap hibu seperti ini nah ini kan ya jadi nunggu turun dulu untuk euro paling enggak ini untuk mencoba di si kalau apa namanya golden ratio nah ini area paynya disini nih turun sedikit lagi untuk area pay kemudian dia pulpek naik kembali lagi naik disini dia sedang membentuk apa namanya bau yang kedua solder yang kedua oke kita catat untuk euro area pay kita tunggu turun dulu kalau kita sel disini juga sedikit sih apa namanya dapatnya sedikit jadi mending kita tunggu agak sedikit turun untuk area pay kalau ponseling dia sedikit agak panjang panjang nah panjang untuk area paynya jadi penurunan dulu baru pay euro berarti di area pay 1.18.000 11.400 sampai di 1.18.270 stop loss menggunakan stop loss yang disini di 1.1806 dan take profit profit kita bisa gunakan di 18.70 1.18.700 ya digit oke untuk yang untuk di EU di euro oke saya rasa itu ya untuk peluang sudah sore hari ini diperhatikan nanti malam ada data ekonomi dari Eropa ya eh Eropa dari Inggris dari Amerika sorry Eropa nanti jam 4 Inggrisnya sudah 15.30 tadi sempat mengangkat harga ponseling tapi tidak menutup kemungkinan juga ponseling masih kembali lagi turun lagi euro pun juga kita menunggu sedikit ada penurunan untuk menunggu area buy kemudian di UJ ini sudah masuk ke alternasi untuk area naik sebelumnya dia akan kembali lagi dia drop lagi karena sudah masuk di trend line kemudian di crude oil minyak ini minyak masih naik kalau nanti bertahan close-nya di atas 76.78 itu trend masih naik malah enggak meraih ke 77 sampai di 81 jadi sedikit hati-hati untuk yang di WTI yang sudah averaging sell ya perhatikan jarak lot sama equity anda lihatnya di equity seperti itu kemudian kemudian untuk emas ini emas paling enggak kita cari potensi turun koreksi turun sampai di 1806 ya kita sempat turun sampai di 1802 nah sudah profit sebenarnya untuk sell yang kedua kita tunggu sampai di 1814 pasti targetnya head and shoulder inverse inverse head and shoulder tapi kita juga perlu lihat nih kalau misalnya nanti malam dia ketika menjelang ISM non-manufaktur dirilis dan harga bergerak mendekati 1814 ya kita nunggu misalnya jangan di situ kita tunggu sell di atas kalian di 261,8% itu jatuhnya di 1822 sekalian nunggu di atas itu karena prediksinya ini big dollar ya jadi dolarnya melemah untuk nanti malam ini baru prediksi belum tahu kalau nanti aktualnya manufaktur ini apakah benar-benar melemahkan USD sesuai prediksi atau susu malah sebaliknya malah menguat itu nanti akan dirilis jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat 21.00 ya WIB jadi Anda wajib melihat kalau Anda punya open posisi entah itu di komoditas ataupun di apa namanya mata uang atau di forex ataupun di CFD di CFD stop seperti itu oke saya rasa beberapa instrumen sudah kita coba letakkan analisakan di sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat tetap disclaimer untuk live trade pada siang sore hari ini disclaimer on jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya tetap pakai stop loss ya karena program market karena bisnis ini orang mengatakan keuntungannya tinggi risikonya juga tinggi tapi risiko bisa dibatasi dengan adanya fasilitas stop loss supaya tingkat kerugiannya tidak begitu banyak jadi bijak di dalam menggunakan stop loss ya seperti itu jumlah lot lot juga diperhatikan equity juga diperhatikan kalau equity-nya mungkin sedikit lebih besar ya mungkin disusahkan dengan jumlah lotnya kalau mungkin equity-nya mungkin tidak banyak atau mungkin cuma 1000 dolar ya mungkin dipakainya 0,1 lot kalau mungkin equity-nya mungkin di atas 3000 nah mungkin bisa pakai 2 lot 0,2 atau 0,3 maksimal sampai 0,4 seperti itu jadi paling tidak bijak di dalam menggunakan jumlah lot untuk di dalam bertransaksi entah itu forex entah itu komunitas khusus di crude oil diperhatikan kalau averaging jaraknya ya jarak average antara sell sebelumnya dengan sell yang berikutnya yang ingin Anda open position itu dilihat jaraknya kalau bisa jaraknya dibuat sama supaya Anda untuk mencari break-even point itu lebih gampang lebih terlihat seperti itu oh break-even point ini daripada harganya ketarik itu sementing saya cut nah BEP lah ya misalnya nanti akan saya lagi di atasnya lagi jadi untuk crude oil kalau saya lihat arah memang masih naik 77-81 untuk area dekatnya tapi potensi koreksi juga cukup terbuka mengingat beberapa negara itu melakukan pengungsian diri atau lockdown jadi kalau lockdown ini kan otomatis warga negaranya akan apa namanya menghentikan aktivitas untuk mobile jadi mengurangi pembelian bahan bakar minyak nah kalau mengurangi pembelian bahan bakar minyak otomatis permintaan akan turun nah kalau permintaan turun produksinya tetap harga kemungkinan akan terkoreksi koreksi paling enggak kita lihat tadi area 72 ya 72 sampai 70 kalau misalnya cukup ekstrim oke saya rasa itu untuk edukasi unang pedas yang hari ini di live trading bersama GKNV Semarang oh iya kita juga ada promo ya Omega Rewards Anda bisa mendapatkan handphone bisa mendapatkan emas bisa mendapatkan mobil kemudian ada ada sepeda motor nah itu Anda bisa menghubungi tim market marketing GKNV Semarang gimana caranya untuk mendapatkan Mega Rewards ini Mega Rewards 21 nah ini mempunyai promo Anda bisa cek Anda bisa konsultasi dengan tim marketing GKNV Semarang kemudian di bulan ini juga sampai nanti tanggal 30 Juli kita juga ada promo free swap atau free bebas biaya menginap bebas biaya menginap free swap atau orang seling mengatakan swap seling mengatakan biaya menginap orang seling mengatakan rollover untuk di bulan ini kita ada promo yaitu bebas biaya menginap dengan nominal masuk minimal 500 dolar atau 5 juta rupiah untuk Anda yang belum membuka akun silahkan membuka akun di GKInvest di GKInvest cabang semarang bagi Anda yang untuk nasabah mungkin bisa buka exiting lagi untuk akun baru lagi bisa dapatkan fasilitas bebas biaya menginap untuk masuk minimal 500 dolar dalam rangka memperingati hut Jakarta ibu kota 500 dolar dapat fasilitas bebas swap atau bebas biaya menginap nah ini mumpung di promo promonya sampai tanggal 30 ya 30 Juli sampai akhir bulan inilah ya sampai akhir bulan ini silahkan Anda manfaatkan promo ini mumpung tidak ada tambahan biaya menginap bebas biaya menginap Anda manfaatkan seperti itu khususnya bagi Anda yang suka transaksi sedikit apa ya sedikit jangka panjang sedikit medium medium sampai jangka panjang jadi yang suka menahan posisi dalam beberapa hari dan ini saya rasa cocok untuk Anda memanfaatkan promo itu bebas biaya menginap atau bebas web bebas rollover tidak tidak ditarik tidak dipungut tambahan biaya menginap kalau posisinya menginap oke saya rasa cukup untuk edukasi live trading pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi disclaimer on kemudian bagi Anda yang belum memiliki atau ingin mencoba demo akun meta trader 5 giga invest silahkan menghubungi tim marketing giga invest cabang semarang nanti akan dipandu untuk membuat cara membuat demo akunnya seperti apa Anda bisa berlatih untuk transaksi untuk trading nanti dibimbing oleh tim konsultan dari giga invest cabang semarang kemudian bagi Anda yang ingin membuat real akun silahkan menghubungi tim marketing giga invest cabang semarang nanti akan dibimbing cara membuat real akun syaratnya apa harus upload apa saja dokumennya nah itu akan dibimbing oleh tim konsultan giga invest cabang semarang oke saya rasa benar-benar bermanfaat ya untuk sore hari ini ketemu lagi di lain kesempatan di acara live trading bersama saya Rudy Uktrianto dari RND GKN Semarang mohon pamit tetap jaga kesehatan patuhi protokol kesehatan patuhi anjuran pemerintah 5M mudah-mudahan kita semuanya juga dimudahkan di tambah transaksi untuk mencari profit amin oke selamat sore salam sukses dan salam profit dan sukses selalu oke terima kasih selamat menikmati